Oh ya, saya pun demikian pernah mendengar dan membaca juga referensi-referensi terkait, khususnya ada riwayat yang disandarkan kepada Nabi SAW dengan kalimat Istafrihu dohayakun, ya gemukanlah, baguskanlah hewan-hewan sembelihan kalian, faindaha matayakun ala syarat. Karena sesungguhnya, hewan-hewan kurban, hewan-hewan sembelihan yang dibaguskan itu, itu nanti akan datang di hari kiamat menjadi kendaraan kalian melewati syarat, melewati jembatan penyeberangan yang menentukan antara rahmat atau keadab, antara surga atau keteraka. Namun demikian persoalannya, riwayat ini dan riwayat-riwayat terkait, ya nanti ada beberapa jenis lafad-lafad yang berbeda, ada yang thamminu atau yang avimu, ya, besarkan, baguskan, cari yang terbaik di hewan kurban kalian, dan ujungnya sama, bahwa sungguhnya hewan-hewan itu akan menjadi kendaraan tunggangan kalian saat melewati syarat atau di hari kiamat. Seluruh riwayat-riwayat ini, persoalannya, dinilai oleh para ulama-ulama pakar di bidang ahli hadith, itu sebagai riwayat-riwayat yang sangat lemah, bahkan sebagian diantaranya tidak memiliki asal, ya sehingga disebut hadith-hadith yang bermasalah. Bahkan Ibn al-Arabi al-Maliki menyebut hampir seluruh hadith-hadith yang terkait dengan keutamaan-keutamaan penyembelihan kurban, ya, yang dimaksudkan keutamaan ini yang berlebihan, yang seperti tadi disampaikan, itu tidak ditemukan kekuatannya, ya, atau dipandang lemah, ya, dalam persoalan-persoalan terkait dengan keutamaan-keutamaan penyembelihan hewan kurban. Di sini kita bisa temukan beberapa ulama mengomentari spesifik atas riwayat yang tadi disampaikan, seperti Al-Imam Ibn Hajar al-Maskallani dalam Talhizul Habir juga menyebut riwayat ini sangat lemah sekali. Demikian dengan misalnya As-Sakhawi, ya, As-Sakhawi pakar di bidang penelitian hadith, beliau punya kitab namanya Makasidul Hasana, juga senada dengan Ibn Hajar al-Maskallani menilai hadithnya sangat-sangat lemah sekali. Demikian juga Al-Munawi dalam Fa'idul Qadir, beliau menyebut bahwa ini pun sangat lemah sekali. Dan beberapa ulama, termasuk Al-Imam Siyote juga, beliau menilai bahwa hadith ini sangat lemah sekali. Namun ada yang menarik beberapa komentar para ulama, sekalipun pandangan mereka menyebut bahwa ini riwayat-riwayat ini lemah, bahkan pada sebagian riwayatnya yang lain itu tidak ada asalnya, tidak ada ketersambungan kepada Nabi SAW, sehingga disebut dengan hadith-hadith yang palsu, hadith-hadith yang cacat sanat. Namun demikian, ada komentar yang sangat juga cukup bagus dari sebagian karangan ulama yang menyebutkan bahwa boleh jadi perkataan-perkataan ini sesungguhnya bukan ingin menunjukkan maksud dari real, aslinya ini menjadi kendaraan, tapi berupa majas atau kiasan, karena ungkapan-ungkapan dalam bahasa Arab itu seringkali juga bisa bermakna kiasan. Apa maksudnya? Maksudnya adalah, hewan-hewan ini, jika memang kita bisa mencari yang paling bagus, mencari yang paling baik, maka dimungkinkan pahalanya semakin bagus, semakin baik, semakin banyak. Dan dengan banyaknya pahala ini, ini yang akan memudahkan kita melewati asrat, karena timbangannya semakin besar, timbangan semakin banyak. Bukankah korban pertama yang diterima oleh Allah SWT dari anak Nabi Adam AS adalah korban yang terbaik, korban yang paling bagus, seperti disebutkan, disyaratkan di Quran surah ke-5 Al-Ma'idah, ayat 27 itu, dan bacakanlah Muhammad SAW, ajarkan kepada mereka kisah tentang dua anak Adam AS dengan kisah yang sebenar-benarnya. Ketika mereka dimintakan oleh Allah SWT untuk menunaikan ibadah korban, maka diterima yang satu, yang lainnya ditolak. Siapa yang diterima ini adalah anak Adam AS yang berkorban dengan hewan ternaknya, dipilih yang paling bagus, yang paling gemuk, yang paling indah tampilannya, itu yang diterima. Sementara yang satunya lagi tidak mendapatkan penerimaan, karena memilih kualitas yang paling jelek dari hasil perkebunannya. Nah ini, disini, kemudian terlihat bagaimana kesungguhan untuk berkorban itu, sampai-sampai ketika Allah pun menurunkan surah Al-Kawfar, kepada Nabi Muhammad SAW yang menjamin surga terbaiknya dengan segala keindahan ni'matnya, sampai-sampai Allah memerintahkan Nabi bersyukur untuk memperbanyak salat, kemudian juga berkorban. Dan perhatikan kalimatnya, inna a'painakal kawthar fassalli, maka salatlah li rabbika kepada rabbu wanhar dan berkorbanlah. Kalimatnya menggunakan nahar. Nahar itu sepakat dalam bahasa Arab digunakan untuk apa? Unta. Hewan sembelihan untuk untuk unta. Sedangkan unta tingkat yang paling tinggi, yang paling bagus, yang paling besar, yang paling banyak manfaatnya. Nah ini memberikan isyarat kepada kita bahwa jika kita akan berkorban, maka dengan anggaran yang mungkin kita bisa keluarkan cari yang paling bagus hewannya. Jika harta kita misalnya cukup berlebih, maka dengan harta itu cari yang paling terbaik. Cari yang paling bagus, yang paling gemuk, yang paling banyak manfaatnya. Maka dari situ, apa yang bisa didapatkan keikhlasan kita dengan berkorban itu, itu yang menjadikan pahala bisa berlipat. Dengan pahala berlipat, mizannya semakin kuat, semakin merat. Dan dengan semakin merat ini, itu yang berpeluang kemudian menghadirkan rida Allah subhanahu wa ta'ala, menutupi kesalahan kita, sehingga mempercepat kita melewati syarat. Barangkali ini yang dimaksudkan menjadi kendaraan. Dalam konteks amalnya, bukan konteks kemudian, hewannya. Karena Allah sendiri menyampaikan dalam surat Al-Hajj, ayat ke-37, Yang sampai kepada Allah itu bukan dagingnya, yang sampai bukan darahnya, tapi yang sampai kepada Allah ketakwaan kitanya. Dan dengan takwa ini, kendaraan terbaik, dan pakaian terbaik yang kita kenakan untuk bisa menghadap Allah dan mempercepat kita melewati syarat, guna menuju rahmat Allah subhanahu wa ta'ala, yaitu surganya. Dan pakaian takwa itulah pakaian yang terbaik. Jadi kita simpulkan, dari segi sanad, kualitasnya sangat lemah, bahkan bukan hanya sangat daif, laif jiddan, tapi juga ada yang la aslalahu, gak ada asalnya, ada yang palsu, dan sebagainya. Tapi dari segi matannya, dari segi isinya, ada isyarat yang menunjukkan ini bermakna kiasan. Dalam arti, pemahaman, memperbagus hewan kurban, supaya pahalanya banyak, dan dengan pahala itu, itulah kendaraan terbaik untuk menuju surga dengan rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Saya kira demikian cara memahaminya. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala meringankan segala apa yang kita ikhtiarkan untuk mudah dilakukan, dan semuanya mendapatkan penerimaan di sisi Allah subhanahu wa ta'ala.